Anda kembali bersama saya, Polina Jaru, dalam Kompas News Kaltim. Saudara diduga sakit hati karena pujaan hati memilih nikah dengan sang ayah Zahirudin, pemuda pengangguran tega membunuh kekasih sekaligus ibu tirinya dengan sembilan tusukan. Tersangka berhasil dibekuk petugas Jatan Ras Polresta Balikpapan kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam, Zahirudin, 32 tahun, warga Balikpapan berhasil dibekuk tim Jatan Ras Polresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindak widana pembunuhan terhadap Nursia, 33 tahun, yang merupakan sang kekasih pada selasa siang di Jalan Siaga. Tersangka dibekuk ketika tengah bersembunyi di kawasan Karanganyar dan hendak kabur ke Bupaten Penajam Pasir Utara pada selasa sore. Dengan tertati tersangka, Zahirudin dipapat tim Jatan Ras Polresta Balikpapan setelah dihadiahi timah panas lantaran mencoba kabur saat diamankan. Tersangka mengaku sakit hati dengan sang ayah dan kekasihnya merupakan janda tiga anak lantaran sang kekasih dipergoki tersangka menikah siri dengan ayahnya. Janda muda ini meregang nyawa setelah mendapatkan sembilan tusukan di sekujur tubuhnya akibat perbuatan tersangka. Korban sempat larikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Jadi kurang dari 4 jam ya, pelaku sudah kita amankan dan kita sudah tangkap. Kita amankan di Kores. Pelaku diamanan di mana? Tadi kita tangkapnya di Karanganyar. Di Karanganyar. Dia mau melarikan diri ke arah PPU. Begitu kita mendengar informasi, kemudian kita langsung identifikasi dan mengukurkan peran-peran keterangan. Kita langsung sebarkan informasi ke semua jajaran dan tim kita yang di lapangan juga langsung turun. Alhamdulillah kita bisa menangkap pelatunya kurang lebih tiga setengah jam waktu kejadian. Tadi dia yang pertama kita tangkap, pada saat kita tangkap mereka melakukan perlawanan. Dia melakukan perlawanan. Kemudian kita lumpuhkan sekali, tapi dia masih melawan lagi dan mau melarikan diri, kita lakukan perlawanan sekali lagi. Tersangka dikenakan pasal penganayaan dan pasal pembunuhan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara.